Musim hujan, pakai pupuk ini! Halo sahabat benih online, bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara untuk diberikan ke tanaman dan berpengaruh akan meningkatnya pertumbuhan dan hasil produksi disebut pupuk. Pupuk yang sering kita berikan ke tanaman terbagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik merupakan pupuk yang terbuat dari bagian makhluk hidup seperti pelapukan sisa tanaman, hewan, dan bahkan manusia. Pupuk organik ini dapat berbentuk padat atau cair dengan tujuan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sedangkan, pupuk anorganik merupakan pupuk yang diproduksi oleh pabrik pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia anorganik yang memiliki kadar hara tinggi. Pemupukan merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap hasil bagi petani. Pengaruh unsur hara yang terkandung dalam pupuk yang diberikan juga sangat penting bagi tanaman. Ada pun peranan unsur hara makro bagi tanaman antara lain. Satu, nitrogen. Memiliki peran sebagai perangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya pada batang, cabang, dan daun. Selain itu, juga berperan penting dalam pembentukan zat hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Kekurangan unsur nitrogen pada tanaman akan menyebabkan pembelahan sel terhambat, sehingga akibatnya menyusutkan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Yang kedua, pospat atau pospor. Berperan dalam proses pembungaan dan pembuahan, termasuk proses pembentukan biji, perkembangan akar, perkembangan akar lateral dan akar halus berserabut, kekuatan batang, dan kekebalan tanaman terhadap penyakit tertentu. Kekurangan unsur pospat akan menyebabkan tanaman berdaun kecil, kerdil, dan akhirnya rontok, serta fase pertumbuhan yang terhambat. Yang ketiga adalah kalium. Berperan bagi tanaman dalam proses fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka dan menutupnya stomata, dan mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kekurangan unsur kalium akan menyebabkan daun seperti terbakar, dan akhirnya gugur. Pemupukan sendiri terdiri atas pupuk dasar dan pupuk susulan. Pupuk dasar dalam budidaya cabai khususnya disesuaikan dengan kondisi lahan. Kebutuhan pupuk meliputi pupuk kandang, orea, SP36, dan GCL. Pemberian pupuk kandang dan kapur pertanian dilakukan saat pembuatan bedengan. Sedangkan pupuk pabrikan diberikan dengan ditaburkan sebelum pemasangan plastik mulsa dan ditutup tanah. Pemberian pupuk organik dan anorganik akan memberikan banyak manfaat. Seperti, 1. Meningkatkan kualitas hasil. 2. Meningkatkan kadar bahan organik tanah. 3. Menambah unsur haram makro maupun mikro. 4. Menambah kandungan bahan organik untuk kesuburan tanah. 5. Mendorong meningkatkan daya tahan air tanah. Aplikasi pupuk pada proses budidaya dapat dilakukan dengan metode 5 tepat, yaitu tepat waktu, tepat dosis atau konsentrasi, tepat jenis, tepat cara, dan tepat aplikasi. Nah, kami akan merekomendasikan 3 pupuk yang cocok digunakan di musim hujan seperti saat ini. Yang pertama, KSP Tawon. Pupuk KSP Tawon merupakan pupuk dari PT Kertopaten Kencana. Pupuk ini merupakan pupuk yang mengandung pospat 13-20%. Pupuk KSP Tawon berbentuk granula dan cocok digunakan sebagai pupuk dasar untuk tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, kentang, semangka, dan lain sebagainya. Pupuk fosfor atau pospat memiliki ciri berwarna abu-abu coklat muda. Pupuk fosfor larut dalam air dan reaksi fisiologisnya sedikit asam. Pupuk fosfor bermanfaat untuk tanaman antara lain 1. Respirasi dan fotosintesis 2. Penyusunan asam nukleat 3. Pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah 4. Perangsang perkembangan akar sehingga tanaman akan melebih tahan terhadap kekeringan 5. Mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan waktu panen Pupuk KSP Tawon dapat digunakan sebagai pupuk dasar dalam budidaya. KSP Tawon memiliki keunggulan antara lain 1. 100% larut dalam air 2. KSP Tawon mudah diaplikasikan secara ditabur, dikocor, ataupun disemprot serta dapat diaplikasikan pada sistem hidroponik Oh iya, dampak dari kekurangan pospat dapat dilihat dari daun tua menjadi keungguan jenderung kelabu, tepi daun coklat, dan tulang daun muda berwarna hijau gelap Tanaman juga busan hangus, mengalami pertumbuhan daun kecil atau kerdil dan akhirnya rontok, serta fase pertumbuhan pun melambat Jika tanaman kelebihan pospat akan menyebabkan unsur lainnya terganggu, namun kejala dari hal tersebut tidak tampak pada tanaman Pupuk KSP Tawon ini dengan kemasan 50 kg memiliki kisaran harga Rp250.000 Yang kedua ada SS Amopos Pupuk SS Amopos ataupun pupuk makroma jemuk memiliki kandungan nitrogen 16%, pospat 20% dan sulfur 12% Penggunaan pupuk SS Amopos dengan unsur nitrogen dapat mempengaruhi ketersediaan dan meningkatkan penyerapan pospat Unsur pospat diperlukan untuk tahap awal pertumbuhan, terutama untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan akar Sedangkan unsur sulfur juga dapat meningkatkan efisiensi pemumpukan nitrogen, sehingga jumlah N yang dialami oleh tanaman lebih banyak lagi SS Amopos berbentuk granula berwarna putih abu-abu, sangat direkomendasikan sebagai pupuk dasar sebelum tutup mulsa Maupun dicampur dengan media tanam sebelum pindah tanam Ada pun keuntungan dari SS Amopos antara lain 1. Kualitas majemuk granula 2. Nitrogen dalam bentuk amonium 3. Mengandung hara N, P, dan S di setiap putiran pupuknya 4. Unsur hara dengan cepat akan tersedia dari pupuk ini 5. Akar lebih sehat, anakan lebih banyak, dan pembungaan lebih lebat 6. Meningkatkan hasil produksi 7. Kombinasi unsur hara N, P, dan S sangat baik untuk awal pertumbuhan dan pembungaan Pupuk SS Amopos digemas dalam karung 50 kg dengan kisaran harga Rp 660.000 Dan terakhir ada NPK 161616 Pupuk NPK 161616 dari Patani atau Saprotan Utama merupakan pupuk majemuk yang diproduksi dengan teknologi modern dengan komposisi unsur hara seimbang Berbentuk granula yang mudah larut dalam air Sehingga mudah diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun sebagai pupuk susulan Dengan cara ditabur, ditugal, maupun dengan sistem kocor sekalipun NPK 161616 dari Patani ini memiliki keunggulan antara lain Mengandung unsur hara yang sangat mudah diserap oleh tanaman Sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif Dan memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman Serta pembungaan maupun pembuahan dan pengisian buah NPK Pak Tani 1616 memiliki kandungan unsur lainnya Yaitu magnesium, kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, tembaga, dan mangan Pengaplikasian pupuk NPK Pak Tani 1616 pada padi dan jagung Yaitu 100-150 kg per hektare Pada hortikultura yaitu 100-500 kg per hektare Dan kelapa sawit 200-300 kg per hektare NPK Pak Tani terdapat varian kemasan 1 kg dengan kisaran harga 20.000 rupiah Dan kemasan 50 kg dengan kisaran harga 900.000 rupiah Nah itu tadi pupuk yang sangat berguna jika digunakan di musim hujan seperti saat ini Dan bisa digunakan sebagai pupuk anorganik susulan bagi tanaman Tentunya dengan penggunaan metode 5 tepat Jika suka video ini bisa like Jika bermanfaat bisa share Dan jika ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar di bawah Serta dukung kami terus dengan cara subscribe Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Daaah 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 Daaah